Ketua Umum Patai Hanura, Usman Sabtaudang hadiri keliah umum rapat Koordinasi Nasional Persatuan Guru Nadatul Ulama Pergunu di Kampus Ikhak Mojokerto, Jawa Timur. Menurut Usman, para guru di daerah bisa memajukan daerahnya melalui perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tempat mengajar. Ia berharap para guru dapat menghasilkan murid-murid di daerah yang paham berpolitik dan menjadi politisi handal. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pergunu Asep Saifuddin Halim mengatakan para guru NU tidak dilarang terjun ke ranah politik. Para guru NU dapat menyalurkan hak politiknya ke parpol tanpa paksaan. Itu kesadaran, ini gak bisa kita paksa. Kita serahkan kepada mereka sendiri, guru-guru itu sendiri, untuk melaksanakan tugasnya. Enggak ada perintah, pakai asib juga enggak memerintahkan itu. Saya dengan terbinanya pergunu ini, guru-guru ini menambah wawasan yang canggih dan terukur. Sehingga dia dapat membina murid-muridnya nanti sebagai calon-calon politikus ke depan, politikus yang benar. Dipersilahkan. Kenapa dipersilahkan? Karena itu adalah hak mereka untuk ikut serta di dalam penyaluran hak politiknya. Tetapi tentu kan tidak bisa memaksakan. Dan ini dibenarkan oleh NU, karena NU itu tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana.